Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ya sebelum pengiriman ini ritualnya dari produknya SP5590 kita tes dulu unitnya dan ini adalah plat bed dan yang dibawah ini plat bed untuk size nya A4 di atas ini dia bisa scan folio untuk A4 nya dia bisa duplek oke ini dokumen yang saya yang mau saya scan gambarnya ada beberapa nasi padang juga ada sop ikan juga ada oke kita tes dulu unitnya ini saya pakai seri nya 5590 ini mau dikirim ke Banten buat Pak Pauzan Pak Anton Pauzan satu tangan agak ribet oke ini ya posisinya kita masuk ke aplikasi orderannya Pak Anton masuk ke aplikasi ini adalah aplikasinya saya sudah menginstall kita masuk ke dokumen PDF file disini masuk ke change setting ini dokumen to PDF file saya saya centang sebelah sini dan juga dokumen glass or feeder saya pakai disini settingan lanjutannya disini untuk standarnya dia di 300 ya DPI nya maksimalnya di 1200 saat ini saya mau ngetesnya di angka 150 DPI aja jangan lupa ini 7 nya di centang disini kalau sesuai kebutuhan mau blank page atau mau cropping dan ini yang dupleknya ya kalau misalkan duplek ini harus di centang scan boot site from feeder duplek disini udah gitu kita klik oke aja formatnya disini udah tampil ya gitu kita scan disini juga untuk storage nya nanti di dokumen my scan tadi udah saya tes beberapa kali ini sebagai tes terakhir untuk pengirimannya buat Pak Anton Pauzan tampilannya seperti ini karena di PDF ini ada preview karena saya minta oke tarikan dari unitnya ini tampilan di PC nya seperti ini jadi nanti persekian lembar dia akan preview kalau misalkan ada kotoran disini bakalan tampil dia akan berbentuk warna vertikal ya vertikal dia bisa warna hijau bisa warna merah ataupun hitam dan itu ada di bagian kaca nanti saya terangin di bagian ADF dia suka ada debu atau kotoran dan itu akan kena scan dan hasilnya bakalan berwarna seperti itu oke ini yang sob ikan nya untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver juga kabel data plus adapter unitnya udah jelas pasti dikirim ya dan unit ini udah juga bisa OCR ya OCR itu dia bisa diubah nantinya kalau misalkan anda kalau misalkan anda di word dia masukin scan ke OCR dari tulisan seperti ini tulisan ini bisa diubah ditambahin atau dikurangin oke tinggal dua lembar lagi ya kita tunggu aja sampai proses scanning nya selesai ya kita tunggu aja sampai proses scanning nya selesai ya enak kayaknya makan jam 12 yang ini saya scan full color ini saya scan full color dan nanti kalau misalkan scan nya udah selesai dan ini pasti muncul yang tulisan finish disini ini belum berwarna ya nanti ada sedikit perubahan disini kalau udah selesai tinggal di klik aja nah seperti ini ini bisa tuh klik dada kuning seperti ini kita klik finish dan dia akan memindahkan datanya ke dokumen disini nanti tampilnya ini saya udah tes tadi ya sebelum tes yang ini nanti akan muncul disini nah ini yang ini kita hasilnya buka Alhamdulillah hasilnya bagus ya ada garis vertikal gitu kalau pun ada itu paling cuma debu tipis aja ya mungkin anda juga bisa lap ya untuk tipsnya gitu aja oke gitu aja untuk hasil scan nya buat Pak Anton Pauzan di Tokopedia saya kirim ke Banten sekian terima kasih Assalamualaikum terima kasih